Saudara warga di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dikejutkan dengan penemuan jasad bayi yang tersangkut sampah kayu di sungai. Polisi masih mendidiki terkait penemuan jasad bayi itu yang diduga baru berusia 4 hari. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan tersangkut sampah kayu di aliran sungai di desa Tanjung Ria, Kecepatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Awalnya, warga mencium bau tidak sedap di sekitar lokasi. Polisi yang mendapat laporan warga kemudian langsung mengevakuasi jasad bayi yang diperkirakan masih berusia 4 hari. Polisi memastikan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui orang tua bayi yang diduga tidak bertanggung jawab atas kematian sang bayi. Saya akan mendapatkan informasi dari masyarakat desa Tanjung Ria bahwa pada pukul 12.00 WIB telah ditemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di aliran sungai desa Tanjung Ria. Selanjutnya, saya berserta anggota dan dibantu oleh anggota Kuramil 06 Sepauk, Kepala Puskesmas Sepauk, dan Dr. Mofi memakamkan mayat bayi tersebut di pemakaman Muslim Desa Tanjung Ria. Terima kasih telah menonton!